8 desa dan 2 kelurahan yang tersebar di 8 kejamatan di Tabalong bakal menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau dikenal program bedah rumah. Desa dan kelurahan tersebut yaitu Belimbing Raya 34 unit rumah tidak layak huni, Sulingan 32 unit, Padangin 33 unit, Mangkusip 35 unit, Uwi 35 unit, Sungai Pimpin 43 unit, Habau Hulu 50 unit, Tamunti 34 unit, Nawin 30 unit, dan Pudak Setegal 40 unit. Program tersebut dibagi menjadi dua kategori, rumah rusak berat dan rusak sedang. Untuk rumah rusak sedang menerima bantuan renovasi 15 juta rupiah, sedangkan rumah rusak berat mendapat bantuan pembangunan baru 30 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tabalong Haji Syaiful Bahri menjelaskan rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan tersebut dimasukkan ke dalam program bedah rumah bantuan pemerintah daerah. Pasalnya di tahun ini juga, pemerintah Tabalong menyediakan dana 1,4 miliar rupiah untuk renovasi rumah tidak layak huni. Saat ini, perbubnya masih kita proses, digodok. Dan tentu ini nanti kita melihat kepada data yang ada di lapangan, sehingga nanti barangkali bisa menutupi kecamatan lain yang belum dapat. Itu sebesar 1,4 miliar rupiah. Syaiful juga menambahkan pihaknya terus bertekad melaksanakan program bedah rumah, sehingga rumah tidak layak huni di Tabalong secara bertahap dapat terselesaikan.